Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Hari ini 8 November ya guys, pukul 18 lewat 37 menit. Gue mau bahas MPMX. MPMX ini lagi dihukum sama pasar. Kenapa dihukum sama pasar? Karena perusahaan mencatatkan kinerja yang menurun secara laba bersih di kuartal 3 tahun 2024. Jadi sekarang harga sahamnya ada di angka seribu, di angka seribu pas. Sebenarnya, kita perhatikan guys ya, pendapatannya nggak ada masalah guys. Pendapatannya meningkat. Jadi yang tadinya 10,5 triliun menjadi 11,8 triliun. Sampai pendapatan nggak ada masalah. Biaya pokok pendapatannya pun ya wajar lah. Namanya pendapatan naik, biaya pokok pendapatannya juga naik. Makanya kalau kita lihat, sampai di gross profit margin, itu dia nggak ada masalah sebenarnya. Masih mencatatkan angka 8% sampai 9%. Nah, sebelum-sebelumnya kan dia 8%, 8,5%, 9,27%, 9,38%, bahkan dulu pernah di bawah 8% kan. Jadi secara gross profit margin, tidak ada masalah. Berarti masalahnya di mana? Nah, masalahnya di sini nih guys nih. Di net profit marginnya. Nah, kita harus cari nih guys. Kenapa dia menurun? Kan masalahnya di sini nih, di net profit margin. Karena biasanya, ya dia bisa mencapai 5%. Memang sebelum-sebelumnya rendah. Ini 23% karena dia ngejual ya. Ngejual waktu itu pelumas. Nah, dia naik sekarang 3,72%. Padahal, di kuartal 1 dan kuartal 2 tahun 2024, net profit marginnya 4%. Sebenarnya ini saham, pasti kalau misalkan orang atau investor yang nyarinya profitable, nggak suka nih dengan saham gini. Karena dia perusahaan distribusi yang net profit marginnya kecil, di bawah 5%. Nggak suka nih orang-orang yang nyari profitable megang saham ini. Tapi kalau orang yang dividen suka. Balik lagi. Masalahnya di net profit margin, ada penurunan. Yang tadinya secara kuartalan 2024, baik di kuartal 1 dan 2 bisa di 4%, stabil sekarang 3,72%. Berarti masalahnya ada di setelah ini guys, setelah laba bruto. Nah, ini cara gampang ngeliat ya guys, yang analisa laporan keuangan secara sederhana. Masalahnya ternyata, oh ada di sini nih, bagian atas laba entitas asosiasi. Kita lihat, dia memang berarti mengurangi ini guys, yang tadinya nggak terlalu banyak, cuma sekitar 10 miliaran, tiba-tiba naik jadi 20 miliaran. Nah, di sini guys, ini kan kuartal 2 nih ya, ini kuartal 2. Ada di angka 22 miliar. Kuartal 1, ada di angka 11 miliar. Jadi 11 miliar, 22 miliar, tiba-tiba jadi 43 miliar. Naiknya hampir 100%. Nah, di sini MPMX itu punya investasi pada JACCS, Mitra Pinas Tika Mustika Finance Indonesia. Jadi, ya ini perusahaan pembiayaannya si MPMX, yang MPMX itu memiliki kepemilikan 40%. Pada tahun 2023 dan tahun 2022, JACCS ini, itu punya pendapatan sekitar 1,6 triliun. 1,5 triliun. Waktu di tahun 2022 dan tahun 2023, dia labanya 40 miliaran, terutama tahun 2022 nih, 40 miliar nih. Ini ya, kemudian menjadi 170 juta di tahun 2023. Sebenernya, gua agak mempertanyakan sih ya, kenapa si MPMX ini berinvestasi di sini? Apakah memang nyari profit, ataukah untuk menciptakan ekosistem? Karena ada guys, perusahaan yang berinvestasi di perusahaan lain, tujuannya bukan untuk 100% profit, tapi dia menciptakan ekosistem. Barangkali, gua gak tau ya, mungkin lu yang di Jawa Timur atau di Nusa Tenggara, kalau gak ada ini nih, nanti pasarnya MPMX terganggu, kan bisa aja. Tapi yang jelas begini, tahun 2022 dan tahun 2023, itu pendapatannya 1,6 triliun. Menyentuh 1,6 triliun. Nah, di tahun 2024, sampai dengan kuartal 3, itu pendapatannya ada di angka 1 triliun. Memang belum full nih, sampai full year, tapi secara year on year, padahal tahun 2023 di bulan September, di periode, eh ini sampai Desember ya, 1,6. Nah, ini gua gak tau nih, apakah nanti bisa mendapatkan angka 1,6 atau tidak. Yang jelas di sini dia mengalami kerugian 72 miliar. Jadi gara-gara ini guys, MPMX turun. Dan, akhirnya, MPMX ini sendiri, ya itu tadi gua bilang, dihukum oleh market. Karena secara kuartalan, turun. Ada pasti yang akan menganggap, wah ini kalau misalkan berkelanjutan nih, kayak begini nih, udah untungnya kecil, kemudian mengalami kerugian, bisa jadi EPS-nya akan gak bisa tinggi lagi, seperti kuartal 1 dan kuartal 2 tahun 2024. Alhasil, yang tadi gua bilang, MPMX dihukum oleh pasar. Sekarang harganya di angka 1 ribu. Cuman, gini guys, ini perusahaan, kita ukur risk and reward-nya. Dia udah mencatatkan EPS ada di angka 98. MPMX ini, grupnya Saratoga ini, dia biasanya membagikan dividen besar. Bisa di atas 90 persen. Artinya, potensi loss-nya dia, bisa gak dia turun sampai ke angka 900? Bisa, kemungkinannya kecil. Bisa gak sampai ke 800? Bisa juga, cuman sangat kecil, makin kecil. Karena kenapa? Kalau dia turun ke angka 800 per lembar, MPMX, berarti kan lu mengalami potensial loss 20 persen. Cuman, semakin turun harga sahamnya, yield-nya semakin besar. Yang artinya, semakin turun, semakin menarik. Tapi lu punya potensial loss 20 persen. Ini kita ukur risk-nya dulu, 20 persen. Nah, semakin dia mendekati, semakin dia nanti turun, berarti yield yang akan lu terima lebih besar. Karena lu bisa juga dapet yield di atas 10 persen. Masih bisa, guys, dapet yield di atas 10 persen. Itu yang pertama. Artinya, kondisi di mana dia semakin turun, semakin menarik. Tapi, risk-nya sudah terbatas. Ingat, guys, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita ngomongin industrinya. Sekarang memang banyak motor-motor listrik. Ya, motor-motor listrik di kota-kota besar. Banyak yang memiliki dan membeli motor listrik. Cuman, karena MPMX ini adalah di wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara, lu jangan membayang. Kalau misalkan di wilayah Surabaya, Surabaya kan Jawa Timur, ya. Itu memang mungkin akan seperti di Jakarta, guys. Banyak motor-motor listrik, kendaraan-kendalahan listrik di luar Honda berkeliaran. Cuman, jangan membayangin kalau ke Ponorogo, Trenggale, Blitar, ke Magetan, perbatasan Magetan sama Tawang Mangu, Wonogiri, Ponorogo, kemudian Gading, dan sebagainya. Jawa Timur nggak cuma wilayah Surabaya, kota besar yang banyak itu di wilayah pedesaan-pedesaan. Dan di sana, ekosistemnya Honda masih kuat. Kalau orang-orang akan berpikir, kalau misalkan gue beli kendaraan listrik di wilayah sana ya, di pedesaan, nanti kalau misalkan ada apa-apa, bagaimana? Sedangkan di sana banyak mekanik-mekanik yang memang dulu belajar di bengkel Honda, bengkel resmi Honda, kemudian buka bengkel di wilayah Jawa. Bisa tuh ngebenerin apabila ada motor-motor Honda yang mengalami kendala. Hondanya sendiri, juga terhadap perkembangan zaman ini, kan dia ngeluarin motor baru lagi, stylo, dan sebagainya. Artinya gini, guys. Kondisi-kondisi demikian, membuat industri penjualan motor Honda seharusnya di wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara, itu masih belum terganggu. Pasarnya masih belum terganggu. Artinya sebenarnya semakin menarik. Artinya, dengan ada kondisi 1 dan 2 ini, gue sih melihatnya, MPMX ini seperti PBSA waktu 2 bulan lalu. Kan waktu itu gue pernah bahas PBSA, waktu harganya masih 280-an. Ya sekarang udah mau bagi dividen, dia naik. Apalagi labanya besar. Nah, gue melihat MPMX ini seperti PBSA, walaupun beda segmen ya, beda-beda industri. Tapi gue melihat MPMX ini seperti PBSA. Artinya apa? Kalau misalkan lu mulai cicil beli dari sekarang, di mana si saham ini lagi dihukum oleh market, karena penurunan di kuartal 3 tadi, nanti mendekati dividen ya, mendekati dividen itu berarti sekitar setengah tahun dari sekarang. Biasanya kan dia di bulan Juni atau Juli ya bagi dividennya. Nah, itu lu udah ada jaminan dapat cuan sekitar 10-20%. 10-20%. Bisa dari potensial gain, bisa juga dari dividen yang dibagikan. Kayak gitu guys. Jadi, sebenarnya risk-nya, nah ini kesimpulannya nih guys, kesimpulan. Sampai saat ini, terkait dengan kondisi MPMX, terlepas dari yang memang dia mengalami kerugian di investasi asosiasinya, risk-nya sudah sangat terbatas. Tapi kalau misalkan nanti dia naik ke 1.100-1.200, kan berarti lu ada potensi keuntungan 20%. Belum nanti kalau dia bagikan dividen. Itu guys. Jadi, sebenarnya MPMX ini, ya menurut gua, memang waktunya untuk cicil-cicil beli. Karena biasanya, kalau mau mendapatkan uang mudah, kan gua pernah update ya video tentang mengenai cuan mudah. Ya lu beli saham ketika harga sahamnya lagi roboh, dan dia membagikan dividen ke dia. Nanti biasanya ketika mau dekati pembagian dividen, dia naik perlahan. Kayak sekarang PTBA, ya, gua belum bahas PTBA nih. Eh, udah bahas belum ya? Udah kayaknya deh. PTBA tuh sekarang lagi murah loh. Di angka 2.800. Bisa aja nanti dia turun nih. Kangka 2.700, 2.600, 2.500. Itu makin menarik. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Dan semoga lu sehat selalu, sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.